When they are down, when they are tested, they find a way to them. Hari ini, Timnas Malaysia terkena racun dari kesombongan mereka sendiri. Di saat Timnas Indonesia naik daun, Malaysia justru terkapar tak berdaya. Kim Panggon, yang diimpor dari Korea Selatan, orang yang pernah menduduki jabatan penting di Federasi Sepak Bola Korea Selatan. Ternyata cuma bapak-bapak gondrong yang mirip Jang Dok Su di Drakor Squid Game. Bagaimana Timnas Malaysia bisa nyusruk? Mungkinkah ini karena nafsu mereka meniru langkah-langkah Timnas Indonesia yang justru menemui kegagalan? Mari kita bahas. Namun sebelum itu, jangan lupa subscribe dan nyalakan loncengnya agar tak ketinggalan update terbaru dari Starting Eleven Story. Dua tahun setelah Timnas Indonesia menunjuk Sinteyong, Federasi Sepak Bola Malaysia atau FAM, mengimpor pelatih yang juga dari Korea Selatan bernama Kim Panggon. Pada Januari 2022, FAM menunjuk Panggon untuk mengisi kursi pelatih yang kosong sepeninggal Tang Cheng Ho. Pelatih yang kala itu berusia 52 tahun penyerekam jejak yang mentereng, Panggon pernah menduduki jabatan Direktur Teknik dan Wakil Presiden di Federasi Sepak Bola Korea Selatan dari tahun 2018 hingga 2022. Orang ini adalah atasannya Sinteyong di KFA. Tepatnya, kala Taeyong menukangi Korea Selatan di Piala Dunia 2018. Bisa jadi ada ambisi terselubung dibalik penunjukan Kim Panggon. Malaysia kelihatan ingin menyaingi Timnas Indonesia. Ibarat kata, jika Indonesia datangkan Sinteyong, mereka datangkan atasannya. Atasan biasanya lebih mahir ketimbang bawahan, toh. Kim Panggon juga orang dibalik pemecatan Sinteyong dari Timnas Korea Selatan. Menurut FAM, penunjukan Panggon juga karena ia dinilai lebih baik daripada kandidat pelatih dari negara seperti Jepang, Eropa, Amerika Latin, dan Malaysia itu sendiri. Sebelum menjabat di KFA, Panggon pernah menjadi manajer Timnas Hongkong dan melatih tim di Liga Hongkong. Namun, yang FAM sepertinya lupa, Panggon boleh punya jabatan lebih tinggi dari STY di KFA. Tapi soal prestasi, Panggon layak malu. Selama ini, Panggon hanya meraih trofi domestik di Hongkong ketika menukangi South China FC. Sementara STY, selain menjuarai Piala Korea Selatan, juga membawa Songnam Ilwa Chunma kampiun di Liga Champions Asia musim 2009-2010. Di level nasional, Taeyong juga sudah mengantarkan Korea Selatan juara di Piala EAFF Championship tahun 2017. Di awal kepemimpinannya, Panggon membawa angin positif di Timnas Malaysia. Di tangannya, Harimau Malaya memenangkan beberapa laga persahabatan sebelum kualifikasi Piala Asia 2023. Di kualifikasi Piala Asia, Malaysia juga terengginas. Berada satu grup dengan Bahrain, Bangladesh, dan Turkmenistan, Malaysia memetik dua kemenangan. Menghajar Turkmenistan, 3-1, dan menggiling Bangladesh, 4-1. Malaysia bahkan hanya kalah 2-1 atas Bahrain. Akhirnya, Malaysia mengikuti jejak Timnas Indonesia lolos ke Piala Asia sebagai salah satu dari lima runner-up terbaik. Kim Panggon juga mencoba memberi kejutan di Piala AFF yang digelar akhir tahun 2022. Waktu itu, Malaysia bahkan telah diperkuat oleh beberapa pemain naturalisasi, sebutlah seperti Darren Locke, Stuart Wilkin, Sergio Aguero, Quentin Chen, hingga David Rowley. Dengan kekuatan itu, Malaysia berhasrat untuk kembali menggenggam trofi yang belum pernah diraih Timnas Indonesia itu. Sayangnya, nasib Harimau Malaya setali tiga uang dengan tim Garuda. Keduanya sama-sama tersingkir di semifinal. Jika Indonesia digilas Vietnam, Malaysia ditendang Thailand, walaupun sempat memenangkan laga di lag pertama. Gagal membawa Malaysia menjuarai Piala AFF untuk kedua kalinya. Panggon tak berkecil hati. Masih ada hal yang bisa ia raih? Misalnya, lolos ke Piala Dunia 2026 dan menaikkan ranking Timnas Malaysia di pemeringkatan FIFA, sebagaimana yang juga dilakukan Sintayong untuk Timnas Indonesia. Tahun berganti, beberapa laga persahabatan di FIFA Match Day digelar. Di laga-laga yang digelar selama tahun 2023, Malaysia mengalahkan tim-tim yang levelnya di atas mereka seperti Turkmenistan, Hong Kong, dan India. Malaysia juga membantai Papua Nugini 10 gol tanpa balas. Mereka bahkan sanggup menahan imbang Timnas Syria yang waktu itu dilatih Hector Kupar. Pencapaian menterek Malaysia juga berlanjut di kualifikasi Piala Dunia 2026 Zona Asia. Anak asuh Kim Panggon satu grup bersama Kyrgyzstan, Oman, dan Chinese Taipei. Pada November 2023, Malaysia melakoni dua laga di fase grup melawan Chinese Taipei dan Kyrgyzstan. Sebelum itu, Panggon memanggil lebih banyak pemain keturunan dan naturalisasi. Mereka di antaranya Dion Kuls, Corbin Ong, Matthew Davies, Mohamadu Sumareh, Hendrik Dos Santos, Paulo Hose, hingga Nua Lane. Malaysia pun memenangkan dua laga tersebut. Kemenangan dua laga itu dan hasil positif di FIFA Match Day membuat ranking Malaysia melecit. Per 21 Desember 2023, Malaysia duduk di peringkat 130 FIFA. Jika di total, Haribau Malaya naik 15 peringkat dari ranking 145 di tahun 2022. Kenaikan drastis ini membuat FAM makin percaya diri. Legenda Malaysia, Datuk Richard Skulli yakin kalau Malaysia bisa menembus 110 besar FIFA. Namun, Kim Panggon malah merasa sebaliknya. Alih-alih senang, kenaikan ranking timnas Malaysia baginya justru mengkhawatirkan. Lonjakan ranking yang cepat, kata Panggon akan melahirkan ekspektasi berlebihan publik Malaysia terhadap tim nasionalnya. Padahal, kata Panggon lagi, timnas Malaysia di bawah asuhannya tidak mengalami perkembangan yang sebanding. Menurutnya, kenaikan ranking FIFA yang signifikan justru bukan pertanda baik. Ini konyol sih, bagaimana mungkin seorang pelatih menistakan hasil tim yang dilatihnya sendiri. Daripada menyebar optimisme, Panggon malah menanam pesimisme di dalam tubuh timnya sendiri. Ini berbeda sekali dengan Sinteyong. Timnas Indonesia di periode yang sama juga mengalami peningkatan ranking FIFA yang juga tinggi. Tapi yang dilakukan STY adalah mengapresiasi timnya dan terus berbenah, tidak malah menebar sikap mindar. Pada akhirnya, Kim Panggon ditikam oleh kecemasannya sendiri. Piala Asia 2023 yang semestinya menjadi ajang pembuktian justru malah anti-klimaks. Di Piala Asia, Malaysia menghuni grup E. Harimau Malaya mesti bertemu Yordania, Bahrain, dan Korea Selatan. Baru match day kedua, Malaysia sudah menelan dua kekalahan. Pasukan Kim Panggon diganyang Yordania empat gol tanpa balas. Lalu Bahrain sekali lagi mengalahkan mereka. Tidak mencetak gol, kebobolan lima gol, dan tanpa kemenangan dari dua match day, Malaysia pun dinobatkan tim Asia Tenggara terburuk kala itu. Jangankan 16 besar, Dion Kuls dan kolega bahkan sudah harus berkemas pulang sebelum laga ketiga. Media Malaysia, New Straight Times, melabeli penampilan timnas Malaysia di Piala Asia sebagai sampah. Untunglah di laga terakhir, Panggon yang tak sudi harga dirinya jatuh bisa menahan imbang Korea Selatan. Setelah Gatot alias gagal total di Piala Asia dan hanya menyaksikan Indonesia lolos ke-16 besar, timnas Malaysia juga lagi-lagi menabung hasil buruk. Maret lalu, laga kualifikasi Piala Dunia 2026 kembali digelar. Malaysia menghadapi Oman dua kali. Dari dua laga itu, Malaysia kalah dengan skor yang sama. Gagal memetik satu pun kemenangan di Piala Asia dan kalah dua kali melawan Oman, Malaysia terpaksa turun peringkat. Per 4 April 2004, ranking Malaysia di FIFA sekarang turun ke peringkat 138. Mereka disalib Indonesia yang kini berada di peringkat 134. Hal ini membuat masyarakat Malaysia marah dan kesal. Macem tak betul, kata mereka. Kemerosotan ini bukti bahwa proyek naturalisasi dan keturunan timnas Malaysia gagal. Dalam beberapa tahun terakhir, Malaysia masif melakukan proyek naturalisasi dengan memburu pemain-pemain keturunan, sama seperti Indonesia. Ada 14 pemain naturalisasi yang dibawa di Piala Asia. Namun, para pemain naturalisasi dan keturunan tidak berdampak positif pada kualitas timnas. Yang ada mereka malah babak belur di Piala Asia. Legenda timnas Malaysia, Lim Tong Kim, sampai-sampai meminta FAM untuk mengakhiri program naturalisasi. Menurutnya, program naturalisasi tidak baik untuk sepak bola secara umum. Selain itu, juga membunuh talenta lokal yang masih butuh menit bermain untuk berkembang. Lim meminta Malaysia berkaca pada timnas Jerman yang pemain mudanya tak mendapat banyak menit bermain. Lagi pula, pemain yang dinaturalisasi Malaysia banyak yang sudah sepuh dan habis masa primenya. Ambil contoh, Stuart Wilkin. Lulusan Akademi Southampton itu bahkan sudah terdampar di Johor Darulta Zim II sejak 2021. Lalu, Hendrik Dos Santos, pemain asal Brazil berusia 29 tahun yang karirnya tamat sejak bergabung ke Velcro FC tahun 2019. Darren Locke, Paolo Josue, sampai Corbin Ong bahkan usianya sudah 30 tahun lebih dan karirnya mulai menurun. Namun, sudah begini hasilnya, FAM masih belum kapok dengan proyek naturalisasi. Baru-baru ini kabarnya Malaysia akan menaturalisasi Ferdi Druif yang bermain untuk PSI Zwoli di Eredivisie. Hmm, mau meniru Indonesia lagi rupanya. Gak takut gagal lagi. Terlepas dari gagalnya proyek naturalisasi, Kim Panggon menyadari bahwa ini semua adalah kesalahannya. Alhasil, muncul rumor bahwa ia akan mundur. Namun, FAM memastikan bahwa Kim Panggon tetap akan melatih Timnas Malaysia. Mungkin sampai Timnas Malaysia melawak lagi. Terima kasih telah menonton!